musik 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 oke guys ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velec terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan HSRW wah kali ini gue lagi ada di GS 2022 lebih tepatnya ini di bootnya BMW dan Mini nih nah mumpung lagi di bootnya BMW ini di belakang gue yang warna hijau stabilo ini adalah BMW M4 nih guys wah ini salah satu mobil spot yang menurut gue keren sih kita lihat lebih dekat wah ini dari dari segi sampingnya aja udah kece banget nih guys bener-bener yang dari spionnya ini yang modelnya wah cakep dah di mobil keren keren dan model velgnya ini kalau gue lihat modelnya keren juga nih guys dia pakai ring ini di 20 bannya 235 30 jadi dia pakai ban 235 30 ring 20 nih wah kalau kita ganti velgnya masih sama di ring 20 juga cakep dinaikin satu size di 21 menurut gue masih bisa karena fendernya gede juga nih lumayan agak besar fendernya wah cakep tapi ini dua pintu tapi ini bisa untuk empat penumpang nih guys masih bisa untuk empat penumpang ya tapi dengan keadaan tidak begitu lapang lah di belakangnya nih guys wah atasnya sudah karbon nih bagian ininya cakep sih guys gue yang suka itu lampu depan lampu belakang itu kece tuh tarikannya itu lampunya itu wuhh ganteng sih tuh diffusernya cakep kenal potnya ada wah keren sih kenal potnya dua nih kanan kiri keren sih kayaknya kita mau lihat ke dalam boleh lah ya kita lihat ke dalam kita kasih cinematic nya dan gue kasih lihat juga ke dalamnya come on nah guys berhubung mobilnya tidak bisa dimasukin dikunci juga biar menjaga lepan mobilnya juga nah disini ada barcode untuk kalian scan nah itu nanti muncul ditinggal diklik aja muncul nih spek mobilnya ini ini di 510 HP dengan 650 Nm dengan mesinnya ini kapasitasnya di 2.900 atau 3.000 cc guys wah cakep nol sam*****nya ini bisa mencapai 3.9 detik wah keren sih ini dan ini 8 percepatan dan M steptronic wah wah transmisinya ini udah M spectronic nih guys abis itu with driver logic wah keren pokoknya gue gak ngerti dah kalian buka aja di google udah ada speknya nih guys wah cakep sih ini dan ini juga dia udah pake twin turbo 6 silinder biturbo wah udah valvetronic high procession injection wah keren sih mobil ini speknya makanya gue sebut mobil spot karena menurut gue ya mobil kenceng ya kan habisnya juga ini di harganya ini dibanderol di off the route nya ini mulai dari 2 miliar 125 juta untuk on the route nya itu mulai dari 2 miliar 413 juta nih guys wah ya 2,5 M kurang kurang lah harganya wah ada mobil spot apa lagi yang ada di gias mari kita lihat oke guys wah ini kita masih ada di butoyota ini ada mobil 86 nih guys wah ha GR86 kedengeran kan pasti gak kedengeran sih oh mati soalnya oh mati soalnya itulah kita agak terkendala telinga ya agak bu dx iya gua kece di karena dia ada di sama seperti di Subaru BRZ nah tapi ini warna merah harganya gua belum tau ini harga berapa di browser sih belum ada keluar harganya guys dia bener-bener hidup menurut gua bagian depannya wah sadis banget ini cakep buat mobil estetikanya itu di nah untuk bagian velg apa pertama seperti di BRZ dia mau pakai ring berapa nah dia mau pakai ring 18 bandnya ini 21540 guys wah gua rasa sih ganti velg aja masih ring 18 cakep naikin satu piece juga masih oke sih ini masih cakep guys keren-keren dan ini real nih bolongnya bukannya bohongan nih real ya kisi-kisi anginnya nih guys oh fungsinya ini untuk aerodinamis nih ini untuk aerodinamis bagian kesini cakep pingin masuk ke lo masak ke bawah terus nah kayaknya gua pingin ngeliatin ke dalamnya kita nunggu sabuk karena di Gias 2020 ini rame padahal ini bukan hari weekend hari weekday rame jadi kita lihat bagian dalamnya nah kita masuk ke dalamnya wah guys set nah ini diklaim oleh katanya Toyota ini 13 km per liter lumayan irit dengan cc ini gua kurang tahu cc berapa sekitar 2000 sekianan lah gak sampai 3000 kalau gak salah gua wah ini bener-bener aero aurasportnya itu dapet sih dari segi tombol ac-nya ini udah kayak bener-bener mobil sport banget disini guys wah keren gua sekenapas wah untuk bagasinya kita buka bagasi setirnya ini udah kayak bener-bener pedal gem pedal game tombol game pedal game wah ini udah dapet beginian keren juga gua kira aksesoris cakep dan ini karena dalamnya ini yang presi GR ini warna merah nih blue-blue nya cakep sih dan ini ininya actionnya bukan apa ya di dalam karbon tapi dope cakep auto di kanan-kirinya layar sudah begini dan ini speaker nya GVL wah keren ini yang manual transmission ada mode spot ada mode snow nya dan untuk di track nya bisa diaktifin atau enggak nih guys ada untuk pemanas kursi dan meningin kursi nya juga ada nih wah sampai di tengah ini ada full carbon yang cakep kita tekan nih steel wah keren sih dan atasnya hitam dan ini bisa untuk 4 penumpang wah kita lihat bagian belakang oke nah guys belakangnya wah manis banget ada detailnya disini atau ini butuh spoiler nah spoiler yang begini nih wah makin kece wah makin kece nih guys lampunya bener-bener mirip obri sih atau bener-bener ini gue gak tau deh ini cakep lampunya dan bagian belakangnya kalau dilihat nih dari bumper nih ditarik kesini nih wuhh cakep sih keren gimana teman-teman ganteng kan nah pilihan gua di mobil spot ini kali ini gua yang mana nih tadi ada Subaru ini 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 gue lebih milih ini dah kenapa begitu karena warna merah Toyota wah gak salah pilih dah meskipun harganya masih belum tau nih gua berapa kalau yang Subaru kan udah tuh di 850an nah ini gua belum tau tapi gue milih ini nih Toyota kalau teman-teman milih mana silahkan di komen dan jangan lupa di like di subscribe dan besok kedepannya jangan di skip-skip gua Sultan pamit menurut diri inget velg inget HSR